Haris Azhar adalah pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Selain itu, Haris Azhar juga aktif sebagai Direktur Eksekutif Lokataru, kantor hukum yang fokus pada isu hukum dan hak asasi manusia. Sebelumnya, Haris Azhar merupakan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Popo atau The Popo merupakan street artist yang karya-karyanya banyak menghiasi berbagai tembok di ruang publik di Jakarta, yang sebagian karya-karya tersebut berisi tentang kritik sosial. Popo kelahiran 1982, jadi belum terlalu tua. Ia lebih dikenal melalui karakter gambar hasil rekaannya, yaitu The Popo. Di sela kesibukannya, The Popo juga mengajar di ISIP, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Jakarta, dan menjadi chef di salah satu kantin di Gudang Sarina, daerah Pancoran. Bang. Gua lagi baca. Tapi siapa ya lu? Dede Herlino. Tadi kan udah dijelasin. Siap-siap. Tapi tadi namanya gua ubah jadi Popo, gapapa ya? Gapapa bang. Saya boleh dilih bang? Jangan lama-lama. Oke, nanti bang. Biar gampang. Bagaimana, misi? Kita ngobrol dulu ya buat bincang jentera. Oh iya, tadi kan kita rencananya mau bincang jentera nih. Abang buka dulu deh. Udah kebuka Oh udah, oke Oke, siap Ada pertanyaan nih Dari Kejadian kemarin Tapi Ini bukan masalah rumah tangga Masalah Rumah tangga orang Rumah tangga orang, oke Jadi gini bang, kemarin tuh kan ada Ada beberapa temen gue yang bikin Mem Atau meme Enaknya nyebutnya meme atau meme Di kombinasi aja, kadang meme, kadang meme Oh iya Meme, meme meme Sebagai bagian dari ekspresi Wah, ini cakep nih Bener Jadi gini Kemarin kan ada kasusnya Setia Novanto Iya Gak boleh disebutin namanya kan Iya, tapi kita tau lah dia tuh Setia Novanto Iya Ini orangnya, sosoknya gak nakutin Iya, iya Gak nakutin kan Cenderung lemah, sering buang-buang air Nah, bener Gue mau ngomong sesuatu cuma takutnya di sensor nih Gue gak enak, ya udahlah tahan ya Lo tau kan gue mesti ngomong apa nih ya Enggak tau ya Enggak tau Enggak tau Enggak seru dong Iya, iya Jangan-jangan Jadi gini bang, temen gue bikin meme Iya Kemarin ada yang ketangkep nih Satu orang Yang dilaporin banyak Sekitar ada 32 akun yang dilaporin Ngomongin tentang satu isu yaitu Setia Novanto Yang kita melihatnya, gue melihatnya sebagai warga Ya udah, dia koruptor lah Terus yang memancing gue dan semuanya adalah kejadian-kejadian lucu yang mereka buat Ya entah nabrak tiang listrik, ya banyak lah ya Pokoknya dia diem aja tuh lucu sih, kalo buat gue Nah ini kan mancing ya, mancing ekspresi orang-orang Terutama anak muda gitu, bikin meme tentang dia Nah yang gue pengen tanyain Emang itu termasuk kriminal atau? Kalo misalnya, seperti yang temen-temen kerja, kan itu ya Yang kerja di isu ekspresi atau desain gitu Bikin memes itu atau meme itu Dalam kasus Set Novanto itu Tidak masuk kategori tindak pidana Hmm, oke Pertama, kalo kebebasan berekspresi itu apa? Kebebasan berekspresi itu artinya Keleluasaan pada seseorang Untuk boleh mengekspresikan Atau menyebarkan informasi Dalam bentuk-bentuk yang beraneka macam ragam Dan itu banyak Masuk di wilayah-wilayahnya temen-temen jurnalis Atau temen-temen seni Jadi dalam bentuk teater Dalam bentuk mural Yang didiskusikan kemarin kan dalam bentuk digital Atau cyber kan Yang disuarakan atau apa yang termuat dalam karya ekspresi tersebut tadi Misalnya dalam kasus memes itu kan gambar Yang sebetulnya mengekspresikan tentang fakta-fakta yang terjadi Nah kalo udah sampe disitu Apa yang mau dikriminalisasi? Kalo soal batasan, ada batasannya Ada hukum internasional yang ngatur soal hak sipil dan politik Salah satunya hak yang diatur itu soal kebebasan berekspresi dan berpendapat gitu kan Oke Misalnya bagaimana kita berekspresi Tapi Merugikan hak orang lain Terutama hak yang sangat fundamental Hak yang fundamental itu misalnya Hak untuk hidup itu Gak ada negosiasi Gak boleh dikurang-kurangnya Atau misalnya Dalam berekspresinya itu Menggunakan instrumen-instrumen yang berbahaya Misalnya begini nih Kalo lagi mural, gambar gitu misalnya ya Menggunakan bahan yang sudah dilarang secara Tidak bersahabat dengan lingkungan Aerosol misalnya? Iya Gue gak tau namanya apa deh Iya Aerosol pake inti sari, anggur merah Iya Moplasnya tuh mural belum jadi, orangnya udah mati Iya Jadi memang Ada batasan-batasan seperti itu Oke, paham-paham Tapi juga batasannya Bukan pada si orang yang dimaksud Nah Kalo soal orang yang dimaksud Dia merasa dirugikan Dia bisa menempuh cara-cara yang diatur Soal secara hukum Di Indonesia memang segala sesuatu tentang digital Itu larinya ke undang-undang ITE Hmm, oke Nah, kita punya problem sama undang-undang ITE Undang-undang ITE itu Ada memuat pasal-pasal atau mengandung Instrumen-instrumen Yang memang bisa secara sewenang-wenang Hmm, iya oke Dipakai oleh orang Yang gak seneng dengan karya seni Oh iya Selama dia naik di dunia digital Buat senjata Untuk melawan si karya seni itu Nah, jadi memang ada satu hal Bahwa undang-undang ITE ini Juga perlu diperbaiki Hmm Perlu dikritisin Gak mesti dihilangin Ditafsir Kalau dihilangkan juga Sebenernya gak mungkin Hmm Karena begini Karena dunia digital Atau dunia cyber Makin meluas kan Iya, iya Dia makin masuk ke ranah pribadi Makin Makin bersentuhan Sama banyak perusahaan kita Hmm Perusahaan kita kan sekarang gak cuma Email Iya Ataupun sosmed Tapi kita juga udah masuk ke Rekening bank Hmm IKTP Hmm Ya kan Yang duit yang diambilin itu Iya, iya Bahkan Bagian-bagian tubuh kita Juga udah masuk dalam sistem digital Di rumah sakit-rumah sakit Jadi Sebetulnya Udah makin banyak Ini memang undang-undang Tentang digital Atau cyber Gak perlu dibuang Hmm Karena memang kita butuh Aturan-aturan soal digital Hmm Tapi juga Aturan-aturan itu Harus dibuat Lebih friendly Lebih bersahabat Oh iya, iya Dengan kecenderungan kita juga Kecenderungan ekspresi dan lain-lain Hmm Kalau saya malah melihatnya dengan cara yang lain Saya mau bilang bahwa Teman-teman yang bikin Memes itu Memes ini Itu jasanya besar Hmm Buat masyarakat Karena mereka membantu Hmm Menyederhanakan Ya Problem Problem disederhanakan dalam satu bentuk gambar Hmm Jadi orang tinggal Tinggal lihat doang Oke, setuju Nah Kita itu sebenarnya butuh banyak Hmm Kreator ya Teman-teman seni Dalam soal-soal seperti itu Teman-teman itu yang nanti kan Memudahkan kita Hmm Kan pertarungan informasi banyak Ada hal yang rumit-rumit Yang kita harus cernah dalam waktu cepat Iya Nah memes itu membantu kita Ini bang Ada lagi nih bang Teman gue Beberapa nih Yang Hmm Dia tuh Masih pengen Pengen bikin Hmm Memes Kasusnya masih ada Masih anget Terus ketika dia pengen bikin lagi Duh gue takut nih Aduh Takutnya kecep Kelepasan Keceplosan Dan sebagainya gitu Gue pengen ngasih tau Eh sebenarnya gue punya strategi sendiri sih Cuman Gue pengen ada satu orang yang Yang bisa ngeyakinin Ada batasnya Tapi yang bukan berarti lo Terbatas-batas gitu Bukan berarti lo mengurangi ekspresi lo juga gitu Menurut Menurut Bang Haris nih Itu Mereka Harus sampai sejauh mana sih Yang bisa mereka kerjakan Dalam membuat memes Dan mengangkat isu itu sendiri Kalau etika sama batasan Legalnya Batasan hukumnya ya Kayak tadi tuh misalnya Di Kalau di standar hak asasi Dia batasannya hanya pada soal Selama dia tidak Mengakibatkan pelanggaran HAM Yang sangat mendasar Oke Oke Yang kedua Selama Karya tersebut Tidak Menyerang integritas Personal Integritas personal itu Misalnya Masuk kerana Rumah tangga Privacy Yang bukan konten yang lagi diangkat ya Kayak misalnya Dia lagi Tiba-tiba Ngomongin soal set now Tapi istrinya diomongin juga Terus malah Ngebahas Si Istrinya dengan cara yang Buruk Bukan Bukan gak boleh Boleh Namanya pejabat publik Itu risikonya harus Ditaau juga keluarganya kan Tapi juga Tidak bisa dibahas Dengan cara-cara Atau misalnya Menggunakan bahasa-bahasa Yang kotor gitu Iya, iya Paham Oke Lalu juga Tadi soal privacy Misalnya soal Anaknya yang dibawa umur Oh iya Itu gak bisa Iya, iya Jadi Atau misalnya Persoalan-persoalan lain Yang memang harus Patut dijaga kerahasiaannya Tapi kalau soal Dalam kasus Misalnya Membuat karya terkait Dengan Orang yang punya Karena kita banyak Kejahatan ya Di Indonesia Kejahatan tingkat elit Ya Selama itu terkait Sama kejahatannya Ekspresinya soal kejahatannya Ya gak ada masalah Iya, iya Atau misalnya Dalam soal memes itu Hati-hati pada soal Karya cipta Maten Itu penting juga sih Hak intelektual Kadang kan Kekayaan intelektual Banyak yang nge-grab Dari si Google Google kan Betul Internet lain Foto orang dipakai Properti orang dipakai Itu juga penting juga ya Kadang-kadang itu cuma soal Sebenarnya Kelalaian atau Lupa Secara metodologi Iya Saya sumbernya Mencantumkan sumber Diambil dari Iya Misalnya YouTube Atau Instagramnya siapa Atau Instagramnya siapa Harusnya ada Sebaiknya Sebaiknya Harusnya ada Kalau itu gak ada Itu Seperti memberikan ruang Untuk orang Strike back Mukul balik Itu satu Yang kedua Si lawyer itu Sama set nof kan Pihaknya Iya Nah yang bisa gak Bilang bahwa Kamu mengambil Kekayaan intelektualnya orang Itu kan si Si pemilik gambar Pemilik Gitu ya Bukan si lawyer Atau si set nof Nah tapi Memang dalam banyak Kasus Orang-orang yang Seneng Yang punya fotonya Misalnya Atau Cuplikan videonya Pasti seneng-seneng aja Biasanya Tapi itu Sebetulnya ada Soal Kekayaan intelektual Di situ Yang kita Harus akui bahwa Itu punya orang lain Tapi juga hari ini kan Ada tuh Sumber-sumber Atau web Yang memang Disediakan Jadiin gudang Yang orang boleh ngambil nih Ya kan Dari mulai logo Bentuk properti visual lah ya Ada di situ Jadi artinya memang Itu Bukan sesuatu yang Susah atau sulit Dikerjakan Kadang teman-teman Yang bekerja di bidang ekspresi Takutan Tapi Gak ada yang perlu Ditakutkan sedikitpun Karena saya yakin Kalau kita juga Menggunakan Artinya kita lawan Kita gak usah kabur Karena seburuk-buruknya Hukum Dia gak mungkin Atau dia gak boleh Dipergunakan Secara ngawur Minta bantuan hukumnya Atau Servis hukumnya itu Tersedia gak tuh bang? Ya ada Ada Di negeri ini ada Ada ya Iya Banyak lawyer yang bisa Atau mau ngasih bantuan itu Ada yang kita tahu misalnya LBH Pers LBH Pers Atau kalau teman-teman di daerah Coba cari tahu Kantor-kantor LBH Kalau emang gak bisa juga Ya hubungin aja gue Oh iya Tapi kalau dari pengalaman lo gimana? Apa yang membuat lo sejauh ini Belum masuk Belum ketangkep hansip Atau belum ketangkep polisi? Gue sih ketangkep Satpol PP udah 3 kali Kalau secara Secara Tertatanya yang lo sampein tuh bener banget tadi Kalau gue kan Waktu pas ketangkep Satpol PP nih Contohnya Gue harus bilang Eh harus Berdebat sama dia Tentang hukum yang ada Terus dia bilang Vandalisme gitu Ngerusak Ini merusak property Terus gue Yang dirusak yang dimana? Nah gue bilang kan sama dia Sebelum gambar gue ada Atau sebelum karya gue ada disini Property ini udah lebih vandal duluan gitu Kenapa lo gak mempermasalkan itu gitu Begitu juga yang di meme Bikin kan Tuk Follower banyak Komen banyak Tiba-tiba ada yang ngetangkep Tuk Gue sempet yang diem juga Waduh Ntar nih gue nih besok nih kayak gitu Akhirnya gue punya Punya strategi sendiri Orang itu gue pake Gesturnya Atau gue pake isunya Gue bikin tokoh satu lagi Dan gue Lebih terlihat memuji ketika Menyebut namanya Ketiba gue menyebut nama aslinya Jadi gue pikir ya Masyarakat harus menciptakan Tokoh fiktif Untuk dia Supaya Gak bisa Wah ini lo Lagi ngomongin ini loh Kalau kemarin kan emang fotonya Atau Saking bebasnya Ya itu tadi Jadi ngerundut ke dalam-dalam ke rumah tangganya dia gitu Dan gue juga sebenernya Gue batasin sih Tapi lucu ya Gemes gitu Gemes aja nih orang Ya cara menghukumnya memang ditertawakan gitu Tapi Mentertawakannya juga harus ada etika Kalau gue sih mau bilang begini Udah gak boleh lagi lah Kasih ruang buat yang namanya takut berkarya Dan karya itu gak bisa terlalu banyak Gue sih bukan seniman nih Tapi gue percaya sama proses Dalam arti kata Bahwa Praktis Latihan bikin kita jadi tambah lama Tambah bener dan oke Mungkin satu lagi ya kasus Lupa kalau gue baca atau lihat Memang Soal ekspresi itu juga terkait sama movementnya ya Iya Bersama-sama itu ya Harus Dan Kita jangan kabur Kita harus mepet Kasus ketemu Satpol Jangan kabur Gak itu dari dulu gue lakuin itu Gak usah kabur Iya masalahnya apa Iya Terus kalau dia mau nangkep Tanya mau ditangkep mau dibawa kemana Emang situ boleh nangkep Nah makanya Ternyata pas dia nangkep gue Ternyata dia ngaku Ini salah gue nangkep lu Iya Itu Jadi sebetulnya kadang-kadang Isi kepala kita Yang udah Kayak ada macam daftarnya itu Kalau situasi A mesti begini Padahal sih kayak begitu Iya Hari ini udah banyak perubahan Iya kan Tuh Gue bisa jauh lebih berani nih sekarang Oh oh Eh Gue gak inget apa yang lu katakan Kayaknya video ini jadi Iya Gue akan gue puter terus nih Gue bisa nginap di rumah lu Ntar bang Ntar lu bang Gue udah punya istri Sebentar bang Ntar Gue udah punya istri nih